Robo 3 tahun El Sinta Nielsensov berkomoperasi untuk bangkit bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali lagi di channel Ngopre di rumah Youtube Berbicara tentang radio portable murahan seperti ini Ini ada internasional stereo AM FM TV SW1 SW2 5 band receiver Kontrolnya mudah hanya dengan tuning, volume, dan juga selektor untuk memilih AM, FM, SW1, atau SW2 Dan ada sebuah output speaker pun seperti ini Radio ini ditemagai dengan baterai tipe D Tegangannya adalah 3V Belakangnya ada spesifikasi Internasional F100, FM, 64-108 MHz TV dari channel 2 hingga channel 5 Untuk TV VHFL, MW, alias AM, 530 kHz hingga 1600 kHz SW1 3,2 hingga 8,2 MHz SW2 8,7 sampai 22 MHz Aslinya ini juga bisa dengan memakai strom 220V Akan tetapi ini sudah saya oprek agar ringan Jadi saya keluarkan untuk trafo Saya lepas Dan saya hanya akan memakai baterai saja Di sini saya kasih power supply 4,5V Ini bisa didapat dengan harga murah di bawah Rp 200.000 Seingat saya ini harganya Rp 140.000 Saya beli di pasar jati negara Kontrol yang sangat mudah di sini Dan juga speakernya besar Advertisement dari pabriknya Mengatakan ini kekuatannya adalah 150 Watt PMPO High Quality Sound System Dynamic Speaker Kita akan lihat dalamnya seperti apa Mesinnya untuk radio seperti ini Dan ini sudah saya lepas ya Plastik semua, plastik kualitas biasa ya Kalau tidak boleh dikatakan tidak terlalu bagus Tapi ini ya tipikal Antenanya Seperti ini Spekernya ini berapa Watt ini Ya segini nih Spekernya speaker 3 in Ada kabel ini antena ya ini Jadi antenanya kalau misalkan Tidak dipakai untuk antena teleskopik Ini tetap terhubung dengan antena dalam ini Sehingga untuk FM penerimaan Menjadi tetap bagus ya Ini soketnya ini Untuk power masuknya di sini Jangan sampai lupa Jeleknya untuk selektor band ini Karena sering dipakai Cepat selek ini Ini punya saya ini sudah agak selek Apa yang istimewa di sini Minimnya komponen Pasti ini adalah radio digital Tetapi dimodel dengan tuning manual ya Jadi ternyata Dalamnya adalah radio DSP Memindah tuning itu tidak pakai Fargo ya Seperti radio Setipe ini yang dulu Seperti radio kempitan cawang Radio kempitan nasional ya Pertanyaan saya ini apa pakai Seperti C4735 atau berapa yang sekarang lagi trending ya Tapi ini saya kira ini adalah versi cinanya dari itu Sangat minim komponen Dan untuk ininya lilitannya ini Saya pikir ini untuk AM ini ya Ini untuk fairuit ini rentan patah Jadi hati-hati ketika melakukan pembongkaran Sepertinya kita tinggal Tinggal bungkar aja Dua baut ini Karena untuk tuning Dan volume Sudah saya lepas Ini tuningnya Ini knob volumenya Baut satunya lagi Dan untuk tuning ininya Dia memakai sistem Seperti ini Sistem transmisinya Memakai sistem gagi kergaji ya Tidak seperti pada model Tuning radio nasional lama Yang memakai tali ya Tapi tetap saja Ini juga tidak terlalu bagus tuningnya Karena tidak stabil Kuyang-kuyang Dan seperti ini nih Dalamnya ya Wow Kita akan lihat-lihat ya Ini sudah tersimpan sekian lama Maka ada banyak debu dan Sarang cawang ya Sarang laba-laba Nah Ini Sudah terlihat detail belum Ini pemirsa Ini untuk volumenya Ini kelihatan seperti Potensio stereo biasa Tetapi ini potensio dan switch Potensio atasnya switch bawah Ini ada 5 kaki ya Bisa dilihat disini nih Ada 4 dioda ini Ini tentunya adalah Penyearah Dari trafo yang memakai sistem Dari trafo yang memakai sistem catu daya biasa Dan saya pikir ini AMS 1117 yang ini Yang 3V Ini IC ini Codenya yang ini 8002A Apakah ini amplifier Dan sirkuitnya seperti ini saja Ini ada untuk selek yang FM disini AM SW1 SW2 Atau USB Jadi bisa untuk USB Ini untuk antenanya Dan ini untuk chip radio utamanya Dia memakai KT0936MB9 KT0936MB9 Kita akan cari datasheetnya Dan ini untuk datasheet KT0936MB9 Ini produksi chipnya Dari KT Micro KT Micro Fitur Fullband Single Solution Built in MCU Ada MCU nya ya Support Mechanical Knob Transfer Station Support Global Wave Length FM 32MHz Sehingga 110MHz Long Wave 150KHz Sehingga 520KHz MW 500KHz Sehingga 1750KHz SW1 1,75 Hingga 32MHz Hingga 32MHz High Reability Low Power Consumption Integrated Transfer Station Indicator Ada indikatornya ya Ini harus coba kita lihat nih Auto Mute Low Operating System Maksimum 3,6V Walau Kegedean dong Saya kasih 4V Wheel in Crystal Oscilator Circuit Nah itu Kristalnya 32,7,6,8 Atau 38KHz Kristal Lihat Pinout nya ya Seperti ini ya NAMP RF Input RF Crown DVSS DVD RF Suite Tuning AVDD Expo AVSS Out AM Span CH Jadi ada 16 pin ya Coba kita lihat Skema pelaksanaannya Ada gak nih Oh ini Ini adalah Reference Circuit nya ya Seperti ini Kristalnya 32,7,6,8 Kemudian Model Tuning nya Seperti ini Hmm Mantep 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 AMFM Suite Tentunya harus kita baca dulu Dari data set tadi ya Bagaimana cara men-suit nya Tuning nya Oh indikator tuning Bisa ada nih Bisa kasihin Di kaki lapan Berarti saya bisa Oper Tambahkan Sebuah LED Kalau dapat sinyal nya Oh Ya Ini Karanya Seperti ini Dia pakai Resistor ternyata mantep sekali ini jadi ternyata radio iciki wir ini memakai chip yang canggih yaitu kt-0936 internalnya untuk blok diagramnya seperti ini fm-agc kemudian ada FM mixer VCO synthesizer ADC keluar ADC LO AM seperti ini VCO dia kuadratur bro dia memakai cara kuadratur digital signal prosesor DAC kemudian ada ampli kelas обще dan dia sudah pakai PLL wow kt micro fully integrated hand-tune pointer fm-longpps MWSD radio chip hahaha ini keren sekali ini ya Hai jadi kalau performanya sudah Anda lihat sekilas ya kalau untuk FM suaranya enak ya empuk di suaranya ya karena didukung oleh akustik yang baik dengan space segede ini tentunya ini menyati memberikan efek seperti memakai loudspeaker dan kalau bisa kalau ngebasing enggak tetapi suaranya crispy ya jadi nanti kita sudah tahu Seperti apa detilnya dan ini akan kita kembalikan baut semua sudah terpasang dan kita tinggal coba setiap hari Jumat secara eksklusif di tiga platform yaitu jam 5 sore akan tayang di Radio Geneset gak habis nih terbawah 87,6 hard rock haven terima kasih selamat siang sampai jumpa kita beralih ke berita utama kali ini Polres Metro Jakarta Selatan masih mencari keberadaan debt collector yang membentak polisi saat hendak menarik mobil Selegram tiktok udah deh kita buat tanggal 23 perlu memperhatikan perlu untuk menjalani hari ini ada Bruno Mars dengan Treasure ada Miley Cyrus dengan Flowers ada Beyonce dengan Break My Soul dan yang satu ini gue punya Mika Relax ini bahkan 109 ini kali ya 89,2 Radio Sobat Ambiar ini perfuma untuk FM nya ya seperti ini kemudian kita akan pindah ke AM ini 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 tidak jauh-jauh ini ini 400 di sini ini masih ada lagi sebelum ke edge bawah di 535 masih ada di sini kemudian SW ya jadi ada siaran enggak jam segini satu ini tentunya sesuatu sudah enggak ada siaran coba sp2 biasanya 11 MHz ada radio Arab di sini sekitar 17 MHz ada China Oke seperti itu sb-nya tidak terlalu bagus jadi notepad lah ya kalau untuk harga 140.000 rupiah Anda tinggal pakai tinggal muntir aja volumenya tinggal nyari tuning dan suara FM nya itu enak didengar enggak sember tapi kristal sound ya terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di kesempatan video berikutnya semoga tayangan ini bermanfaat bagi anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekali ternyata dia mau dipotong ya maka dia berusaha melarikan diri tapi karena badannya sudah terlalu tambun sudah terlalu gemuk dia tidak bisa lari dan ditangkap oleh petani dan disiarkanlah ayam goreng yang menarik dari cerita ini adalah sebagian dari kita itu bersemangat seperti elang mau terbang ke atas mencari kesempatan melihat sesuatu dengan jernih tetapi sebagian dari kita seperti sang ayam menjadi malas tambun duduk aja tidak mau bekerja keras yang penting pokoknya dapat makan dan beristirahat dan itu sebenarnya adalah bahaya terbesar dari seorang manusia karena begitu dia menjadi tambun malas ada bahaya apapun dia tidak bisa melarikan diri dan tidak mampu berubah menjadi lebih baik Mitra bisnis saya Tanah di santosor dengan bisnis wisdom sukses selalu untuk anda Terima kasih telah menonton